Pemerintah Kabupaten Bandung melalui Badan Kepegawaian Pelatihan dan Pendidikan melakukan sidak ke beberapa SKPD di lingkungan Pemkap Bandung Rabu Pagi. Hal ini dilakukan guna mengecek kehadiran aparatur sipil negara di hari pertama masuk kerja usai libur cuti bersama perayaan Natal 2018. Rabu Pagi merupakan hari pertama masuk bagi semua instansi setelah libur cuti bersama perayaan Natal 2018 tak terkecuali bagi para aparatur sipil negara atau ASN. Guna memeriksa tingkat kehadiran para aparatur sipil negara, Badan Kepegawaian Pelatihan dan Pendidikan Kabupaten Bandung melakukan inspeksi mendadak ke SKPD di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Bandung seusai melaksanakan apel pagi. Dalam sidak tersebut ditemukan beberapa meja kerja di ruangan dinas yang masih kosong karena sejumlah ASN masih berada di perjalanan, izin sakit dan melaksanakan tugas lapangan. Menurut Kepala Kepegawaian Pelatihan dan Pendidikan, Eric Juryara, ASN yang seharusnya hadir pada hari pertama kerja berjumlah 1.732 orang. Namun yang hadir hanya 1.625 orang dan yang tidak hadir sebanyak 107 orang. Menanggapi hal tersebut dirinya akan menindak tegas ASN yang tidak hadir tanpa alasan. Dengan dilakukannya sidak ini, diharapkan ASN lebih bertanggung jawab dalam mengemban tugasnya sebagai abdi negara dan pelayan masyarakat. Rezi Tia Prasaja, Bandung TV